Penjabat Bupati Serang Hudaya Latukon Sina menyatakan pemerintah Kabupaten Serang sudah memberikan batas toleransi bagi perusahaan yang ditutup saluran pembuangan limbahnya selama satu tahun terakhir. Hudaya meminta penutupan saluran limbah cair jangan dijadikan alasan untuk merumahkan ribuan karyawan karena akan berdampak luas. Hudaya menduga ada unsur kesengajaan perusahaan dengan dalih penutupan saluran pembuangan limbah dengan merumahkan para karyawannya. Kalau mau benar, bikinlah pengolahan limbah yang lebih baik sehingga nanti ke limbah setelah diolah airnya itu kan bisa menjadi air baku kembali ke masuk ke mana? Ke ujung. Nah sepanjang itu belum dilakukan ya kita menutup produksi limbahnya itu. Jangan-jangan malah kita curiga ini. Pabrik dengan sengaja alasan ini digunakan untuk mempihaka gitu. Nah ini bahaya malah buat pabrik. Silahkan sajalah kalau mau dituntut oleh pekerjaan nanti gitu ya. Jadi bisa dituntut gitu Pak? Oh bisa. Kalau tiba-tiba tanpa alasan, apalagi didasarkan alasannya oleh karena penutupan, undang-undang lebih tegas kok. Pemkap Serang akan mengecek kebenaran terkait adanya ribuan karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan pembuang limbah ke sungai. Sebelumnya PT Bahari Makmur Sejati, satu di antara delapan perusahaan yang ditutup saluran pembuangan limbah, terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. Hal itu dilakukan imbas adanya penutupan saluran pembuangan air limbah oleh Pemkap Serang. Mak Firo melaporkan untuk CTV Network.